Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya, Arga Lewanto, di channel tutorial 3D Blender. Pada pertemuan ini, kita akan belajar bagaimana caranya meng-copy warna atau material suatu objek ke objek yang lain. Nah, di sini saya sudah buat beberapa objek dengan warna yang berbeda-beda. Nah, di sini saya ingin mengganti warna objek segitiga, misalkan. Saya klik segitiganya, kemudian jika kita ingin menggantinya, biasanya kita masuk ke menu Material Properties. Nah, di kirinya kita pilih warna apa, misalnya kita mau biru, nah ternyata yang terganti hanya satu material atau material yang terakhir kita seleksi. Bagaimana caranya kita ingin mengganti seluruh material ini menjadi satu warna material yang lain. Nah, caranya gampang, kita sudah menyeleksi yang kita ingin ganti. Kita seleksi material lain, nah di sini kita menyeleksi material yang berwarna merah. Pastikan bahwa material yang berwarna merah atau warna yang ingin kita ganti itu menjadi objek yang terakhir kita seleksi. Nah, kemudian caranya adalah menekan tombol Ctrl L pada keyboard, nah maka akan keluar pilihan Make Links. Nah, di sini ada beberapa pilihan, lalu kita pilih aja material. Nah, maka material yang tadi kita seleksi awal terperintahkan tergantikan oleh material yang kita seleksi akhir. Selain meng-copy material, kita juga bisa meng-copy modifier. Nah, di sini cube-nya sudah saya modifikasi bevel, tepiannya, maka saya ingin meng-copy objek segitiga ini dengan modifier yang ada pada cube. Dan berwarna hijau ini, maka saya klik dengan menahan shift, lalu saya melihat Ctrl L kembali. Nah, kali ini kita bukan menyamakan materialnya, tapi kita menyamakan modifier-nya. Nah, maka secara otomatis objek-objek yang terseleksi awal ini mengikuti objek modifier, objek yang kita seleksi akhir. Nah, demikian video tutorial saya mengenai meng-copy material atau modifier pada 3D Blender. Terima kasih. Terima kasih.